Selamat malam, balik lagi di Arta Gunawan 04 Pada hari ini tanggal 17 Maret, 17 Mei 2021 Kita masih berada di anjungan atau di bridge KMP Parama Kaliani Ini posisi malam, beginilah posisi malam di anjungan atau di bridge gelap Posisi KMP Parama Masih mendekati Curukan Bawang Baru 2 jam tolak dari Pelabuhan Ketapan Bagai lah penampilan di bridge KMP Parama Kaliani pada malam hari Ini alat navigasi dari KMP Parama Kaliani yang semua terbaru terupdate Ada radar Nah ini speed block Ada PAF Ada EGDIS Jadi kalau jaga malam Memang stasinya gelap kulitah Jadi tidak terlihat apa-apa Kenapa? Saat jaga malam di anjungan itu gelap Dikenakan untuk Mengurangi cahaya Benda-benda di depan haluan Biar terlihat jelas Sumpama ada benda Ada perahu Ada rumpon Jadi terlihat gelas Nah seperti Ini keadaan gelap Kita Opsi kedua untuk melihat benda dari radar Nah jadi Jadi Benda yang titik-titik ini Kita melewati rumpon-rumpon nelayan Jarak satu ring ini 2 mil Jadi kita pakai 8 mil Dan jarak kita dari Daratan Ini daratan Lagi Ke kapal kita ini jaraknya kurang lebih 6 mil Nah jadi ini Kita Detect kalau ada seperti ini Berarti ini kapal nih Nah ini berarti kapal Mari kita lihat Ini kapal apa Nah ini KMP Munich 7 Jadi ketepatannya speed 10.3 CPE 1.6 Multiple Dengan jarak kita Nah jadi kita tahu posisi kita disini Di kiri kita ada rumpon Kemudian itu adalah sosok benda Yang harus kita hindari Yang di kanan kita ada sosok benda yang harus kita hindari Jadi kita harus sambil tengah-tengah Sementara speed kita itu 10.1 knot Nambah sampai 12 Dan angin gak terlalu kencang Cuma 4.0 Biasanya kalau sekencang-kencang Angin di Balutara itu Sampai 40 knot Nah ini Speed kita 10.1 knot Sementara Dengan kedalaman Disini gak terdetect Kedalaman maksimal yang dibaca oleh Eh Oleh Ecosounder itu 200 Cuma 800 Nah Cuma 800 Dari kelebihan dari 800 Sudah tidak terbaca lagi Sedangkan kedalaman Kedalaman laut Bali Utara ini sampai seribuan Seribu meter Daras permukaan laut sampai Dua ribuan KMP Parama kalian Baru pakai RPM 700 Maju pelan sekali Ini belum Belum full Belum full RPM Masih Setengah Setengah RPM Mungkin kalau full RPM Kita masih Bisa lari 15 Sampai 16 Knot Nah Jadi Edis Dari KMP Parama Kalian Ini Masih ada Monik 7 Nah Jadi disini Kelihatan Kedalaman Kedalaman Laut Bali Utara Nah Ada yang 500 637 599 Nah Jadi kita Tahu Melintasi apa Ini Pulau Bali Diatasnya Ada Tanjung 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 Sendang Tanjung Aeroport Dan Tanjung Lainnya Dan ini Labuhan Celukan Bawang Nah ini Celukan Bawang Disini Ada Labuhan Kargo Dan Kapal-kapal Kupuk Kapal-kapal Takut Masuk sini Nah Ini salah satunya kapal Kemungkinan Kita mau kecilkan Bawang Dengan Speed 2.9 knot Nah Ini Belum keluar Ini Identitasnya Buat keluar MMSI Ini MMSI Indonesia itu Diawali dengan 525 Ini pasti kapal Indonesia 525 Di luar 525 itu Pasti kapal luar Ada registrasi Masing-masing Bagi Rekan-rekan Yang mau bertanya tentang pelayaran Tentang 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 Pelayaran Tentang Penyebrangan Kapal Silahkan Comment Like Dan Subscribe Channel ini Biar Agri Terima kasih Sampai jumpa Selamat Malam Sampai jumpa Assisi Tentang Saat Tambah Di Terima kasih.